Intro Assalamualaikum semuanya Sekarang aku lagi ada di Busan lagi Kali ini aku mau Pergi ke Heunday Beach Atau pantai Heunday Itu di daerah Busan Pantainya tuh deket banget sama kota tuh Belakang aku tuh kan kota kan Pantainya di belakang aku Itu langsung pantai Jadi pantai Heunday ini tuh Kayak ada di tengah kota gitu Kalo kalian pengen kesini Gampang banget transportasinya Kalian tuh bisa naik kereta KTX juga ada yang langsung kesini Wah ternyata disini lumayan rame Walaupun masih dingin Suasanya tuh ini masih dingin sih Soalnya mesin-mesin semingan Tapi banyak orang Kalo musim panas disini tuh Penuh banget orang Rame banget Biasanya kalo musim panas tuh pada Main-main di pantai gitu kan Kadang ada payungnya juga Cuman karena ini masih di tim sini Jadi Gak terlalu rame Paling aku kesini cuma foto-foto Tuh view-nya bagus banget Ada burungnya tuh Ternyata di Heunday Beach Ini juga ada aquarium Di situ aquariumnya Aquariumnya tuh bawah tanah gitu Nah Terus disana tuh gedung-gedung tinggi banget Kayak hotel-hotel Hotel mewah gitu sih disini Tuh Tuh Ini ya walaupun di pantai Orang-orang tuh masih pada pake jaket Soalnya cuasanya kan masih agak dingin Wah ternyata lama-lama dingin banget disini Ini tuh sekarang jam setengah tujuh ya Tapi karena udah musim-musim Jadi jam seginya tuh masih terang Tapi cuasanya masih dingin banget Ini di pantai tapi serasa di mana ya? Soalnya dingin banget Gak pengen foto-foto Disini soalnya spotnya bagus banget Gua disana tuh ada bikin Gak bagus banget Oh wait Gak bagus Gك bagus Good point Gak bagus Gak bagus Gak bagus Gak bagus Gak Silili Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Aku pengen kok pake yang airnya kira-kira dingin gak Soalnya cuasanya dingin banget Ya aku gak kesini sih Dingin, air jalan Di Pantai Heone ini biasanya kalo musim penat tuh ombangnya lebih gede Tapi karena ini lagi musim dingin jadi ombangnya tuh kecil Kalo musim penat tuh biasanya banyak banget orang yang main surfing gitu Ini suhunya berapa ya Soalnya tuh dingin banget Aku mau ngecek suhu dulu Padahal sebelas derajin nih gak terlalu dingin sebenernya Cuman anginnya tuh kenceng tuh 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 Ini namanya Cherry Blossom Latte Terus cake nya Talgy double crepe Kayak cake strawberry gitu Jadi ini tuh cuma ada di musim sebingung Ini tuh kafe nya bener-bener di pinggir pantai Jadi disana itu tuh lautnya tuh Cuman karena udah malem jadi gak terlalu keliatan ya Ini nya tuh kayaknya masih panas Ini tuh ada hiasan Kayak bunga sakura nya gitu tuh Tapi ini apa sih gak tau aku Ini tuh rasanya tuh manis Terus kayak rehas kopi nya gitu Hampir mirip kayak kopi latte gitu sih Aku kira rasanya tuh bakal mirip strawberry gitu Ternyata kopi Aku mau coba yang cake nya ya Jadi yang cake nya tuh berlapis-lapis nih Ini ada lapisan satu dulu Yang bawah kayaknya rasa green tea deh Kalo yang atasnya strawberry sih Kayaknya Kucukin dulu ya Untuk cake nya ini agak kegel Di ini kan ada selai strawberry gitu kan Bener-bener Strawberry nya tuh berasa banget sih Tapi rasanya tuh pas Tidak terlalu manis Aku coba yang ini Yang hijau Yang hijau tuh Ya bener yang hijau tuh rasa green tea Jadi perpaduan green tea sama strawberry gitu Kalo yang green tea nya tuh Agak pahit dikit sih Enak dong Wah ternyata disini ada juga Kuliner-kuliner kayak seafood gitu Tendanya tuh banyak banget Tapi jualannya tuh hampir sama Kayak seafood Lobster, udang Pokoknya semua jenis seafood Cuman gak terlalu rame sih Ini tepat di depan pantai nya Jadi disana itu langsung pantai loh Seafood nya tuh seger-seger banget Tapi aku udah kenyang Jadi gak pengen nyobain Tidak Jadi biasanya orang Korea tuh Kalo makan seafood-seafood gitu Kadang ada yang mentah Ada juga yang direbusi Jadi biasanya orang Korea tuh Kalo makan seafood-seafood gitu Kadang ada yang mentah Ada juga yang direbusi Hahaha Yaudah dulu ya vlog kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Byeee